Erupsi Gunung Ruang yang terjadi sejak Selasa 16 April 2024 masih mengganggu wilayah udara hingga Jumat 19 April 2024. Akibatnya, Operasional Bandara Internasional Samratulangi di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang berjarak sekitar 95 km kam dari Gunung Ruang, masih ditutup sementara. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari. Abdul memaparkan, distribusi abu vulkanik Gunung Ruang terpantau hingga Kabupaten Menahasa Utara pada Kamis 18 April 2024. Sejumlah wilayah kecamatan terdampak abu vulkanik di antaranya kecamatan Likupang Barat, Wori, Likupang Timur, dan Likupang Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB Dekabupaten Menahasa Utara mengimbau warga untuk menggunakan masker dan tetap tenang, khususnya dalam menyikapi informasi hoaks. Abdul menambahkan, Pelabuhan Tagulandang saat ini dioperasikan untuk mobilisasi evakuasi dan pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak. Pengoperasian dilakukan pada Kamis 18 April 2024 pukul 23 WEB. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan-Kepulauan Sia Tagulandang Biarositaro telah mengaktifkan pos komando yang berada di desa Apengsalah. Desa ini berjarak 15 km dari Gunung Ruang. Berdasarkan data BPB Dek, pengungsi berada di Pulau Tagulandang berjumlah 272 kakak atau 838 jiwa. Mereka yang berasal dari desa Lengpatehi berjumlah 166 kakak 506 jiwa dan desa Pompenteh 106 kakak 332 jiwa. Sementara itu, evakuasi warga juga dilakukan pada masyarakat yang berada di Pulau Tagulandang, khususnya di sisi barat yang berhadapan dengan Pulau Ruang. Otoritas Kegunungapian, Pusat Vulkanologi, dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG telah menetapkan status aktivitas vulkanik Gunung Ruang pada level tertinggi atau 4 awas pada 17 April 2024 pukul 21 W.